Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel belajar menanam dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik video ini dan menontonnya untuk teman-teman semoga selalu sehat, panjang umur dan murah rezekinya oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membuat bonsai kelapa dengan bahan yang seperti ini jadi bahan ini akan saya buat bonsai dengan posisi original seperti ini oke teman-teman, seperti apa hasilnya dan langkah yang saya lakukan, simak terus videonya oke teman-teman, ini bahan hasil ngebolang yang akan saya jadikan bahan bonsai oke teman-teman, ini bahan hasil ngebolang yang akan saya jadikan bahan bonsai selamat menikmati jadi ini hasil ngebolang saya semalam di hari jumat ini gading oren semua, kecuali yang ini ya ini kelapa sayur oke 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 selamat menikmati oke teman-teman, saya menggunakan pot yang seperti ini pot bekas ini dan untuk media tanamnya ini yang sudah saya fermentasikan untuk sokam padinya ini sudah mulai membusuk oke teman-teman, selamat menikmati oke teman-teman, ini akarnya akan saya buang ini ya karena ini sudah putus seperti ini lagi oke 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 selamat menikmati kenapa akar ini saya potongi bertujuan ke depannya mendapatkan akar yang cabang jadi ini saya buang semua supaya akarnya ini tumbuh bercabang oke teman teman jadi akan saya letakkan seperti ini seperti ini ya jadi ini akan saya belajar seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman jadi untuk posisi serabutnya atau kulitnya tidak saya pernis semua ataupun yang bagian bawah tidak saya pernis karena di bagian bawah itu untuk tumbuh akar baru ataupun percabangan akar yang saya potong nah jadi di kemudian harinya ini akan saya buat berakar ya karena bagaimana pun caranya untuk kehidupan bonsai kelapa ini jika tidak ada akarnya ya kurang menarik ya kurang subur dan bisa dipastikan umurnya tidak panjang untuk contohnya seperti ini ya teman 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 nah ini sudah tumbuh akarnya kelihatan nah ini akarnya pun sudah tua ini ya sudah kokoh ini jadi untuk penampakannya penampakannya ataupun hasilnya ataupun hasilnya seperti ini nah sudah pecah daun oke teman teman jadi seperti itu cara saya untuk membuat bonsai kelapa original dengan bahan yang sudah tumbuh tunasnya ya ataupun sudah berdaun banyak jadi untuk hasilnya teman teman sudah saya berikan contohnya seperti bahan yang seperti ini nah ini beberapa bulan yang lalu saya buat seperti video kali ini untuk hasilnya ya seperti ini kurang lebih oke teman teman terima kasih sudah menonton video ini jika teman teman suka tinggalkan like nya untuk teman teman yang belum subscribe silahkan di subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati